Halo, co-friends. Jika kita melihat soal seperti ini, di sini kita lihat, kita akan cari banyak jabat tangan yang terjadi kalau ada dua siswa. Berarti A dengan B saja, itu berarti ada satu. Kalau misalnya A, B, dan C, siswanya berarti A dengan B, lalu B dengan C, lalu A dengan C. Ini berarti ada tiga jabat tangan yang terjadi. Kalau empat siswa berarti A dengan B, A dengan C, misalkan A, B, C, D. Berarti A dengan B, A dengan C, kan A, B, C, D. Berarti A dengan D, B dengan C, B dengan D, C dengan D. Ini berarti ada enam. Selanjutnya yang terakhir, ini A dengan B, lalu A dengan C, A dengan D, A dengan E. Selanjutnya adalah B dengan C, B dengan D, B dengan E, lalu di sini C dengan, ini berarti C dengan D, C dengan E. Terakhir adalah D dengan E, berarti totalnya ada sepuluh. Jadi kalau banyaknya siswa dua, banyak jabatan yang terjadi satu, dan seterusnya. Di sini kita akan menduga pola, apakah Anda dapat menduga pola banyak jabat tangan yang terjadi? Di sini kita duga dari jumlah jabat tangannya, misalkan kita buat dalam sesuatu fungsi ya. Ini misalkan F, misalkan N ya. N ini menyatakan N ini adalah banyak siswa. Banyak siswa. Sedangkan FN itu menyatakan banyak jabat tangan. FN di sini menyatakan banyak jabat tangan. Jabat tangan, itu adalah sama dengan, kalau kita duga ini sepertinya adalah N dikalikan dengan N-1 dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. Nah kita lanjutkan, ini dimulai dari N berapa? Sebenarnya kan harusnya kalau jabat tangan antara dua orang, jadi Nnya sama dengan 2. Tapi kalau N sama dengan 1, kita masukkan 1 kali 0 dibagi 2, hasilnya 0. Jadi sebenarnya, baik jabat tangan kalau siswanya 1 ya nilainya 0. Berarti kita juga bisa pakai untuk ketika N sama dengan 1. Ya, kalau N sama dengan 0 tidak boleh ya, karena tidak mungkin banyak siswa 0. Seperti itu. Kita lanjutkan. Di sini, berarti kalau 10 siswa, ketika Nnya sama dengan 10, maka F10 sama dengan 10 dikalikan dengan 9 dibagi dengan 2. 45. Kalau Nnya sama dengan 30, maka di sini F30 berarti sama dengan 30 dikalikan dengan 29 dibagi dengan 2. Sama dengan, ini berarti 15 dikalikan dengan 29, itu hasilnya sama dengan 435. Ya, ini kita buat, ini berarti setengah, berarti N dikalikan dengan N min 1. Kita lanjutkan, ini berarti soal yang B, soal yang C. Buktikan dengan induksi matematis. Berarti yang pertama, akan dibuktikan, akan dibuktikan benar untuk, di sini benar untuk, N sama dengan 1. Atau di sini maksudnya adalah dibuktikan benar untuk N sama dengan 1 ya. Ini juga boleh, jadi dibuktikan benar untuk N sama dengan 1. Berarti di sini, kita masukkan F1, itu sama dengan, 1 dikalikan dengan 1 perang 1 dibagi dengan 2, itu sama dengan 0 ya. Artinya ada 0 jabat tangan, kalau jumlah siswanya ada 1. Lalu, misal benar, misal benar untuk, N sama dengan K. Berarti di sini, untuk N sama dengan K, maka FK, itu berarti sama dengan K dikalikan dengan K dikurang 1 dibagi dengan 2. Kita lanjutkan lagi, ini misal benar untuk N sama dengan K, jadi ini tahapan yang pertama, tahapan yang kedua, tahapan yang ketiga, akan dibuktikan benar untuk, N sama dengan K ditambah dengan 1. Berarti di sini, FK ditambah dengan 1, itu sama dengan, nah di sini, ini harusnya adalah K plus 1, lalu dikalikan dengan, ini berarti K dikurang 1 dibagi dengan 2, berarti K plus 1 min 1 berarti K bagi dengan 2 ya. Kita akan buktikan ini benar, bagaimana caranya, kita lihat di sini, di sini polanya adalah seperti ini. Ketika K nya sama dengan 2, di sini 1, ketika K nya sama dengan 3, ini 3, ketika K nya sama dengan 4, dia 6. Berarti di sini kalau kita lihat, 10 kurang 6 itu adalah 4, 6 dikurang 3 itu adalah 3, 3 kurang 1 itu adalah 2 ya. Berarti kalau kita misalkan mencari ketika dia 3, ya di sini, berarti kan ketika K nya sama dengan 3, maka FK nya 3, tapi ketika K nya sama dengan 4, di sini FK nya sama dengan 6. Tapi kita lihat yang sama adalah angka yang ini, 3 dengan 3, lalu ini 2 dengan 2, lalu ini 4 dengan 4. Berarti kesimpulannya adalah di sini, ini adalah, berarti kalau misalkan kita ambil ini K, maka F di sini, atau kita tulis di sini ya, berarti berlaku seperti ini. Ini adalah FK ditambah dengan 1, dikurang FK, ya kita lihat ya, FK ditambah 1, misalkan ini adalah K ditambah dengan 1, ini misalkan adalah K, berarti 10 dikurang 6 harus sama dengan 4, 4 itu adalah si K nya. Jadi ini harus sama dengan K, seperti ini. Berarti kita lanjutkan, di sini FK ditambah dengan 1, itu sama dengan K ditambah dengan FK, FK adalah yang ini ya, K ditambah dengan K dikali K dikurang 1 dibagi dengan 2. Berarti sama dengan ini adalah 2K per 2 ditambah dengan K kuadrat dikurang K per 2. Ini berarti sama dengan, kalau kita lihat, ini menjadi K kuadrat ditambah dengan K dibagi dengan 2, itu sama dengan K dikali K plus 1 dibagi dengan 2. Kita lihat apakah sama? Sama ya, karena ini sama, berarti terbukti untuk yang ketiga, yaitu yang akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1 terbukti. Maka sudah terbukti ya, dengan induksi matematis. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!